Halo guys, selamat datang di Fujudan Channel. Jadi di video kali ini, kita akan bahas preview dari Step by Step episode 9. Setelah beberapa pertimbangan, Pat sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Put. Jeng juga sudah mengetahui hal ini. Dia pun mengundang Pat untuk mencari ide untuk restorannya. Sepanjang date mereka ini, Jeng terus mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya pada Pat. Sampai akhirnya di suatu bar, Jeng memberanikan diri untuk mengakui perasaannya. Tapi mungkin karena mabuk, Pat tidak terlalu memperhatikan perkataan Jeng. Ternyata, selama ini Pat sangat nyaman di sekitar Jeng dan tidak masalah untuk menghabiskan waktu berdua dengan Jeng adalah karena dia tidak tahu kalau Jeng menyukai pria. Begitu Pat tahu soal hal ini, dia sangat terkejut dan mungkin mulai menyadari hubungannya yang sangat dekat dengan Jeng selama ini. Maka dari itu, Pat akan mulai mencoba untuk menjaga jarak karena hubungan antara bos dan bawahannya dipandang kurang baik oleh orang-orang. Terlebih lagi, karena Pat sudah tahu perasaan Jeng, dia mulai ragu dengan pujian Jeng terhadap pekerjaannya selama ini. Dia berpikir Jeng mengatakan pekerjaannya bagus hanya karena perasaan Jeng untuknya dan bukan penilaian yang objektif. Jadi sepertinya, Pat akan membutuhkan waktu untuk memberikan jawaban atas pernyataan cinta Jeng untuknya. Karena sangat mabuk, Jeng pun mengantar Pat pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, orang tua Pat datang berkunjung. Mereka selalu mengunjungi Pat di saat hari ulang tahunnya sudah dekat. Di sini, ibunya bertanya soal pria yang mengantar Pat dari malam, yaitu Jeng. Di satu sisi, Jeng terlihat resah dan khawatir. Saat Jeng ke kantor, dia langsung mencari Pat, tapi Pat sedang mengambil hari libur. Jeng langsung sadar bahwa Pat sedang menghindarinya. Setelah beberapa hari, akhirnya Jeng bisa bertemu dengan Pat dan mengajaknya bicara. Jeng pun langsung mengungkapkan perasaannya untuk Pat. Tapi sepertinya, saat ini Pat masih belum mau menerima perasaan Jeng. Bahkan berdasarkan di novel, Pat akan meminta Jeng untuk bersikap seperti bos dan bawahan pada umumnya. Mendengar itu, Jeng sangat sedih. Tapi dia akan berusaha untuk menerima keputusan Pat. Sementara itu, hubungan Jab dan Jen sepertinya akan membaik di episode selanjutnya. Oke guys, sekian preview dan prediksi yang mungkin akan terjadi di episode selanjutnya. Untuk cerita pastinya, nantikan episode 9 yang akan tayang hari Selasa. Mohon maaf jika ada kesalahan ya guys. Mohon supportnya dengan subscribe channel ini. Dan kalau kalian suka videonya, tolong tekan tombol like. Thank you so much for watching. , bye-bye. Terima kasih.